oke teman-teman jadi beberapa waktu yang lalu benteng asfal kita tuh jatuh terbang dari atas tiba-tiba jatuh kebawah blok dan selanjutnya kita melakukan pemeriksaan lagi ke benteng asfalnya ini kita bisa buka ternyata kejadiannya seperti ini jadi bagian lemnya itu sudah sudah kurang erat jadi sudah tadi tarik-tarik bisa dibuka seperti ini nanti jika lebih ke atas lagi lebih ke atas lagi nanti akhirnya seperti kejadian kemarin karena posisi pas angin ada yang lepas jatuh ya untuk saja tidak mengenai atau tidak tepat dibawahnya ada orang dan kena kalau ada orang seperti itu kali ini kita memeriksa ke atas seberapa banyak yang lepas-lepas seperti ini lihat lepas kan ya oh ini sudah cukup ya ini ada ternyata banyak sekali yang pada lepas ini ini nama-lamanya sudah 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 tidak main lagi seperti itu dan sehingga waktu ya Pak ya mengakali atau mengerjakan supaya hal ini tidak kembali terjadi atau paling tidak meminimalisir kejadian genting yang terbang sendiri di dari atas karena lainnya yang sudah tidak erat ini terjadi ya untuk itu kita akan melakukan tindakan pengalaman ulang ya tentunya kita akan pilih yang pertama yang memang sudah terlihat tidak rekat tapi ya lebih baiknya nanti akan kita lem semuanya tapi terutama kita akan pilih-pilih yang tidak rekat untuk kita lem terlebih dahulu ya ini sebenarnya ada lemnya khusus tapi kali ini kita memakai epoksi merek milan untuk pemerjaan ini kita yakin bahwa dengan epoksi merek milan ini mampu merekatkan permukaan genting ini sehingga nantinya lebih aman lebih dalam seperti itu ya ini selain kita kasih salak biar apa Pak kita juga kasih salak biar lebih cepatkan oke setelah dilakukan penjamburan dari epoksi merek milan ini lalu tinggal kita aplikasikan saja ke gentingnya seperti itu kita buka dan kita buka dan kita kapsi lem kita sedikit menengok tadi gedung-gedung tinggi ya ya kita kembali ke pekerjaan kita tinggal lem-lemsanya disini nah seperti ini kita kapsikan semua akan kembali kencang agar tidak terjadi genting aspal yang berterbangan dengan sendirinya karena efek dari lemnya yang sudah tidak merekat dengan baik oke oke seperti itu ya proses pengalaman genting kali ini semoga bermanfaat dan apabila teman-teman semua punya ide solusi ataupun yang lebih ahli anda boleh sharing pengalaman disini terima kasih sudah menyaksikan video ini thank you salam karmi beda selamat menikmati